Terima kasih. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, aku mau sharing pengalaman aku menangani demam pasca imunisasi atau bahkan mencegah terjadinya demam itu sendiri. Hah? Mencegah? Mencegah. Hei, untuk bunda yang mengerutkan dahi atau bahkan skeptis dengan pernyataan aku barusan, jangan skip dulu dan silahkan simak penjelasan di video ini sampai akhir ya bun, supaya tidak gagal paham. Dan tidak ada miskom di antara kita. Lantas, apa tata para ahli? Jawabannya ada di akhir video ya. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung kita lihat videonya ya. Tapi sebelumnya, untuk bunda yang baru nemu video aku ini, boleh dong bun dibantu like dan subscribe-nya. Dan untuk yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Jazakallaho irunkasiron. Semoga Allah membalas dengan kebaikan dan keberkahan yang berlipat-lipat. Pertama, kandungan dan manfaat. Sebelum bunda menggunakan produk dari cesa essential oil ini, ada baiknya bunda mengetahui kandungan apa sih yang ada di dalam cesa, sehingga dapat membantu meredakan demam pada bayi. Dan berdasarkan pengalaman aku, itu sangat ampuh loh bun. Cara yang aku gunakan ini, boleh diadopsi, boleh tidak. Semua pilihan ada pada bunda. Di dalam cesa peruda demam ini, mengandung ekstrak. Dikutip dari jurnal di laman ejurnal.isdn.ac.id serta laman hellosehat.com dan id.berita.yahoo.com Di dalam fitis venifera oil, mengandung dan memiliki manfaat. Selain itu, di dalam rosa damascena, mengandung dan memiliki manfaat. Sedangkan di dalam menta piperita oil, memiliki sifat antibakteri, anti-inflamasi, dan anti-jamur. Dan memiliki manfaat. 2. Cara Pakai Cara Pakai yang baik dan benar menurut cesa official ID adalah Dioleskan di area dada Belakang telinga Dan sepanjang tulang punggung, sambil diberi pijatan lembut pada bayi Dengan diberi pijatan, bayi akan lebih tenang dan nyaman ya bun Tapi, aku biasanya langsung dioles saja, tanpa dipijat. Hehehe Kembali ke topik, mencegah terjadinya panas pasca imunisasi Biasanya, begitu pulang dari imunisasi, langsung aku oleskan cesa Cara ini sudah aku aplikasikan saat imunisasi DPT3 dan imunisasi MR atau campak Dan Alhamdulillah berhasil ya bun Jadi, dioleskannya sebelum demam ya bun Bukan setelah demam Terima kasih telah menonton! 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 Bagaimana jika sudah terlanjur demam? Apa yang harus dilakukan? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!